Pertanyaan pertama ketika Kaisar Hirohito mendengar berita luluh lantaknya Hiroshima dan Nagasaki adalah berapa jumlah guru yang tersisa? Di penghujung Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan bom atom berkekuatan dasyat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tidak hanya kerugian materi, bom yang mengandung uranium memakan korban jiwa yang diperkirakan sebanyak 140 ribu dari 350 ribu penduduk. Pertanyaan Kaisar Hirohito pun membuat bingung para jeneral yang tersisa. Lantas, apa alasan Kaisar menanyakan jumlah guru yang tersisa? Kejatuhan ini karena mereka tidak belajar. Jenderal dan tentara Jepang boleh jadi kuat dalam senjata dan strategi perang. Tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bom yang telah dijatuhkan Amerika. Dan kepada gurulah, seluruh rakyat Jepang kini harus bertumpu. Bukan pada kekuatan pasukan. 45 ribu guru yang tersisa pun membuat negeri Sakura ini bangkit dari keterpurukan. Kini, Jepang menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Berkaca dari negara Jepang, sudah selayaknya guru patut diperhitungkan untuk memajukan sebuah bangsa. Untuk itulah, tangan pengharapan sangat mengapresiasi guru yang mau diutus ke pedalaman. Keseriusan ini pun dibuktikan dengan mempersiapkan guru-guru dengan berbagai pelatihan. Kunci yang gini, waktu kamu mengatakan dengan pikiranmu, maka perasaanmu ikut yang lima persen pikiranmu. I putarannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Rangkaian pelatihan yang diberikan pun membuat guru-guru lebih siap menghadapi berbagai tantangan di pedalaman. Bisa Anda bayangkan, jika satu guru saja dapat membawa perubahan untuk satu desa. Bukan hanya menghajar, tapi guru membawa perubahan dari segala aspek seperti pemberdayaan. Halo semuanya, jadi hari ini kita ada training guru pedalaman. Nah, untuk hari ini kita pemberdayaan masyarakat, yaitu nanam. Tadi pagi kita udah bikin beden buah, terus selanjutnya kita udah bikin pupuk bokasi, dan sekarang mau menanam kangkung. Sekarang kita mau tanam di sini ya. Apakah Anda salah satu dari pahlawan bangsa tanpa tanda jasa itu? Mari bersama kami menjadi jawaban bagi mereka yang rindu untuk keluar dari kemiskinan. Bersama Tangan Pengharapan